selamat menikmati interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW yang didiasu oleh Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Habzulu dan posisi beliau ada di kota Surakartya, Jawa Tengah kota Solo dan Alhamdulillah beliau juga sudah membersamai kita nanti kita akan sapa kami akan memberikan pemberitahuan, ada dua pemberitahuan pertama untuk menghubungi atau bertanya kepada Ustaz Sufyan Baswedan itu ada dua jalan, pertama di 021 212 32 333 itu jalur yang bersih tuh bagus tuh kalau dipilih itu tapi kami juga punya alternatif lainnya itu di 0821 76087 itu WhatsApp call ya WhatsApp call mau telepon biasa juga bisa sih ya 0821 706087 0821 WhatsApp call namun kami titip pesan jika memilih jalur kedua ini WhatsApp call ini cari sinyal yang bagus yang penuh misalnya di luar ruangan atau keluar dari pintu dari ruangan yang tertutup sehingga sinyalnya kuat dan suaranya jadi tidak terputus-putus begitu ya jadi Ustaz mendengarnya dengan jelas dan jawabnya nanti bisa encolan nanti bisa lengkap begitu ya dan dan satu lagi kami beri pengumuman bahwa jika semua teman-teman pemirsa yang ingin tahu dakwah bersama dakwah Islam bersama Fatwa TV kami juga sudah menyediakan dua medianya dua nomor rekening yang akan tertera di layar berikut ini coba deh dilihat itu dia nomornya kami tunggu kabar baiknya barakat lafik nah sekarang saatnya kita menyapa Ustaznya Assalamualaikum Wr. Wb Ustaz Zuna Ustaz Dr. Sufian Basmedan Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 kami bersyukur kepada Allah kemudian berterima kasih kepada Antum yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini mungkin waktu Antum istirahat di tengah sibuk pagi dan menyambut sibuknya malam Alhamdulillah Ustaz kalau disana di Mujjid Ar-Rahman di Surakarta jalan Babar Layar itu setiap malam selalu ada kajian atau bagaimana setiap badan maghrib kalau badan maghrib itu acaranya yang rutin pastinya adalah masih KPM ya karena kan ini juga kita pakai untuk mulai zaman anak-anak kalau kajian umum itu malam Rabu dan malam Jumat malam berarti selasa maghrib dan kamis maghrib gitu ya oh malam ini ada dong berarti malam ini ada iya oh iya selasa maghrib dan kamis maghrib waktu sana waktu Surakarta ya seperti itu ya nah bagi pemirsa jika ada di sekitar Surakarta jika ingin datang ke Mujjid Ar-Rahman Jalan Babar Layar di kota Surakarta ada kajian umum ya selasa maghrib dan kamis maghrib malam ini nih nah disitu juga bisa lihat ada anak-anak muda yang sedang belajar agama disana ya belajar hadis belajar Quran disana penting barangkali nanti ada minat untuk menyakolahkan saudaranya sepupunya putra-putrinya ya ponakannya silahkan dilihat langsung bagaimana proses belajar-mengajar disana Barakulah Fikm Ustaz pada setiap sore atau setiap malam di acara live interaktif kami ingin sekali mendapatkan faedah berupa peringatan atau nasihat tidak terkecali pada antum sore hari ini kami mohon kepada antum waktu dan tempat kami persedia silahkan silahkan alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd pemirsa foto TV maupun yang menyimak relay dari acara ini dimanapun antum berada Alhamdulillah masih saja Allah SWT mencurahkan berbagai nikmat yang tak terhingga ya kepada kita yang termahal diantaranya adalah nikmatul imani wal islam nikmat menjadi seorang mu'min menjadi seorang muslim dan ditambah lagi menjadi seseorang yang berada di atas jalannya ahlu sunnah wal jamaah karena nikmat ini demikian mahal tentunya nikmat ini perlu kita jaga ya ayuhal ikhwah semua ya para mirsa semua ini perlu kita jaga perlu kita syukuri sebagaimana firman Allah kalau engkau bersyukur kalian bersyukur aku benar-benar akan tambah nikmat ini dan cara kita mensyukuri setiap nikmat Allah adalah dengan tiga hal pertama kita mengakuinya dalam hati kita bahwa ini memang nikmat dari Allah SWT bukan karena zat saya bukan karena pribadi saya bukan karena garis keturunan saya bukan ini memang Allah SWT yang berkehendak untuk memberikan nikmat itu kepada kita dan tentunya ada hikmahnya dibalik itu semua yang pertama adalah kita akui yang kedua kita ucapkan juga dengan lisan ya dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillah atau doa yang dibarengi dengan pengakuan bahwasannya ini adalah bagian dari hidayah Allah SWT kemudian setelah itu kita minta agar Allah menjaga hidayah ini untuk kita dengan lisan dan yang terakhir termasuk rukun bersyukur yang terakhir yang ketiga adalah kita bergunakan nikmat-nikmat ini untuk mendapatkan keriduannya Allah SWT yaitu dengan menambah ilmu kita ya menambah ibadah kita dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia dengan demikian insya Allah kita tercatat sebagai orang yang bersyukur yang akibatnya nikmat-nikmat Allah ini akan tetap terjaga sebaliknya jika kita tidak memujudkan kewajiban syukur ini maka dikhawatirkan nikmat ini akan dicabut oleh Allah SWT dan kalau kamu sampai kufur tidak mau bersyukur maka ingat sesungguhnya adabmu sangatlah pedih jadi mungkin itu mas Mungki nasihat singkat pembuka untuk sore hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah mengakui mengucap dengan menggunakan waktunya untuk mencari keridoan Allah dengan amalan begitu menambah ilmu menggunakan nikmat-nikmat tersebut menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk keridoan Allah punya mata jajam buta membaca masih punya bisa menghafal menghafal begitu harta dia sedekahkan harta sedekahkan punya tenaga dia bantu orang lain punya ilmu dia sebarkan dia amalkan dan seterusnya Alhamdulillah seperti itu semoga pemirsa bisa paham apa yang sudah disampaikan singkat padat dan itu kadang kita lupa bukan kadang sering saya terutama atas nasihatnya kemudian kita bisa masuk pertanyaan pertama ini dari Hasriati ibu seperti ini Hasriati di Riau Kabupaten Kampar begini Assalamualaikum Ustaz Sofyan langsung aja ya Ustaz saya punya ayah berdosa kah seorang anak mencegah ayahnya yang berusia lanjut dalam kurung 92 tahun untuk menikah karena beliau sudah sering lupa sakit jantung diabetes dan epilepsi terima kasih jasa kelahiran berdosa kah seorang anak melarang mencegah ya mencegah yang sudah berusia lanjut ya untuk menikah ya Alhamdulillah Salatu wassalamu Rasulullah sebetulnya hukum menikah itu sendiri bisa halal bisa haram bisa mubah atau boleh bisa sunnah bisa makruh tergantung kondisinya sebetulnya ya nah kalau alasan anak ini mencegah ayahnya menikah karena khawatir sang ayah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami karena kondisinya maka ini tidak berdosa tidak berdosa ya karena kalau orang sudah sepuh ada diabetes apa tadi lupa-lupa ya sudah mulai lupa-lupa pastikan dia akan kesulitan untuk menjalankan fungsinya sebagai suami kan iya mendidik istri ya kecuali kalau ada calon istri yang mau nah itulah yang cerita oh gitu kalau istrinya gak apa-apa saya gak apa-apa saya rido misalnya cukup saya dikasih nafkah bulanan aja boleh jadi ayahnya mungkin punya kelonggaran harta misalnya ada wanita yang kesulitan secara ekonomi dan dia juga tidak terlalu mempersyaratkan seorang suami itu betul-betul menjadi suami yang mendidik yang dan lain-lain lah misalnya ya tapi cukup lah saya bisa hidup ada yang nafkahi saya kalau ada yang seperti itu ya gak dapat salah jangan dihalangi kalau memang ada ya tapi kalau kesulitan mendapatkan itu ya sebaiknya memang diberi pengertian untuk memahami kondisinya dan mungkin bisa dengan cara lain misalnya dibantu dengan asisten misalnya yang mengurusi dengan diberi gaji misalnya ya untuk bisa mengurusi merawat suster laki-laki ya suster laki-laki seperti itu atau anaknya sendiri ketika mampu dan itu termasuk lebih besar pahalanya karena itu termasuk berbakti kepada orang tua iya begitu karena memang orang tua itu lebih lebih kepada ditemani ketika malam ketika terjadi sesuatu yang dari kamar mandi kepleset begitu kita gak ketahuan ya karena anak juga gak selalu apalagi anak laki punya keluarga gak selalu stand by begitu saya saya ngalamin juga jadi begitu tetap masih boleh kalau ada perempuan yang mau ya ngerokin atau menemani ke kamar mandi nganterin keluar kamar mandi agar gak kepleset mungkin masih bisa mungkin ya mungkin ketika anaknya udah gak kuat ya gak gak punya bayar tidak menuntut full hak-haknya sebagai istri yang harus begini harus begitu ya tentunya kan mungkin saja ada orang yang mau begitu ya karena pertimbangan lain misalnya ya gak ada masalah sih iya begitu Alhamdulillah seperti itu jadi bisa jadi malah semangatnya timbul ya jadi semangat hidupnya semangat mungkin mau olahraga lagi bisa begitu ya begitu barakalafikum Alhamdulillah semoga Ibu Hasriati bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofian ya kemudian ini apakah ada telepon teman kita lanjut ya kita lanjut ini pertanyaan berikut dari Niko Amanda Putra di Medan Sumatera Utara Assalamualaikum Ustadz Sofian saya mau bertanya Ustadz apakah bisa apakah bisa membayar kafarat menggunak memakai uang tunai tanda tanya lalu didonasikan ke layanan bayar kafarat dan nanti mereka beramanah untuk dibagikan ke fakir miskin sesuai standar pembayaran kafarat dengan berniat membayar kafarat dan bolehkah berangsur membayarnya alias satu atau dua orang dulu tanda tanya jasa kelahiran ya Barokalofik itu berarti kan mewakilkan mewakilkan pembayaran kafarat ini kepada pihak tertentu yang memang mereka membuka diri untuk itu memiliki kompetensi artinya ngerti ini kafarat ini ditujukan kepada orang miskin misalnya ya dia akan benar-benar dicari siapa yang masuk kategori miskin untuk diberi kafarat tersebut dan kafaratnya berupa makan misalnya atau berupa pakaian sesuai dengan itunya sesuai dengan kategorinya kafaratnya mau dirupakan makanan ataukah pakaian karena kan kadang-kadang tidak hanya berupa makanan ya tapi bisa juga berupa berupa pakaian yang penting orang ini bisa dipercaya maka tidak ada masalah diberikan uang untuk diberikan makanan ataukah pakaian sesuai dengan jumlah yang menjadi kewajibannya adapun dicicil boleh gak boleh gak apa-apa kalau dia belum mampu untuk langsung lunas dicicil gak apa-apa kecuali kafarat yang memang tidak bisa dicicil seperti puasa yang harus berturut-turut gak bisa dicicil kalau begitu kan tapi kalau memberi makan insyaallah masih bisa apa kafarat itu sebenarnya kita bayar dengan apa makanan atau pakaian kalau video kan jelas makanan iya seperti kafaratnya orang yang melanggar sumpahnya fa kafaratuhu it'amu asyaratim masakin min awsati ma tut'imu nabihi ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru rakabah fa man lam yajid fasiyamu thalathati ayyam zhalika kafaratu aimanikum iza halftum wahfadhu aimanakum itu nas ayatnya begitu maka kafaratnya orang yang melanggar sumpahnya tadi udah bersumpah demi Allah saya tidak akan melakukan ini eh dilanggar sama dia atau sebaliknya demi Allah saya akan berbuat begini eh gak dari dikerjakan sama dia nah ini terkena kafarat apa kafaratnya pilihan dulu nih it'am asyaratim masakin memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dia makan atau biasa dia berikan kepada keluarganya 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka 10 juga boleh pilih 10 juga miskin kasih makan 10 orang miskin dengan makanan standar keluarganya dia atau kasih pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang sah dipakai sholat minimal yang rapi bagus atau kalau ada budak yang bisa dia merdekakan di zaman dulu misalnya merdekakan seorang budak yang tidak mampu karena gak punya makanan untuk dia bagikan gak punya pakaian untuk dia bagikan uang untuk beli juga gak ada misalnya budak juga gak ada baru dia beralih ke puasa 3 hari itulah kafarat atas sumpah kalian yang kalian langgar jadi ada rankingnya lewat ini baru ini lewat ini baru itu yang pertama opsional boleh pilih salah satu mau ngasih makan 10 boleh atau ngasih pakaian 10 boleh juga atau mendekakan seorang budak kalau gak bisa sama sekali di antara tiga ini gak bisa milih karena gak mampu beralih dia ke puasa 3 hari dia punya uang untuk beli pakaian tapi dia mungkin bakhil terus kemudian dia asai puasa aja boleh gak kalau boleh gitu gak boleh selama dia masih mampu memilih salah satu dari 3 yang pertama dia gak boleh beralih ke puasa baik baik lain halnya dengan orang yang apa misalnya itu yang tidak punya uang untuk beli hadiu dia haji haji tamato ataupun haji kiron dan dia terkena kewajiban seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi kalau dia tidak mendapatkan itu bisa dua bisa gak ada dananya untuk membeli atau memang gak ada binatangnya mungkin pas laki gak ada binatang orang gak ada yang jual gak ada binatang yang bisa dia jadikan sebagai hadiu maka dia beralih ke puasa 3 hari selama di musim haji dan tambah 7 hari setelah dia pulang emang ini pilihannya kalau gak ada duit untuk itu untuk beli kambing sebagai hadiu ya dia ganti dengan puasa begitu jadi gak boleh langsung skip ke puasa kalau punya uang uang dulu gak boleh uangnya untuk beli makanan makanan yang dibagi bagi bukan ngasih uang ngasih makan jadi belikan makanan atau minta tolong orang tolong belikan 10 porsi makanan apa gitu 10 bungkus pas makan siang kasih atau belikan baju koko sama sarung 10 masing-masing bagikan begitu Barakalavikum nah pemirsa seperti itu ya ranking dari urutan-urutannya prioritas untuk membayar kafarat kasih makan 10 orang atau kasih pakaian 10 orang atau membayar perkesan budak atau kalau gak ada semuanya baru puasa 3 hari dan kecuali kafarat yang haji tadi ya 3 plus 7 kalau sampai rumah dan ini sudah telepon masuk ada masuk dari Bapak Rizal di Singkawang kita coba selamat Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Rizal di Singkawang silahkan disampaikan pertanyaannya ya ini ada dua pertanyaan pertama tentang hadis ketika jenajah non-muslim lewat kita diminta untuk berdiri apakah hadis tersebut sudah dimansuh atau ada hilap pendapat ulama kondisi seseorang ketika dirawat di rumah sakit dia tidak bisa buang kecil ke WC lalu dipasang selang apakah kondisi sholat seperti ini dibolehkan mohon nasihatnya syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Rizal sudah bertanya Tafadal Ustaz hadis jenazah non-muslim lewat apakah kita berdiri atau tidak iya jadi ketika kita melihat jenazah memang ada ada khilaf disini ya kalau menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama mereka memakruhkan seseorang berdiri untuk menghormati jenazah yang lewat ini pendapatnya jumhur karena mereka mendalil dengan hadithnya Ali bin Abi Talib yang mengatakan kama Rasulullah SAW summa qa'at beliau memang awalnya berdiri ketika ada jenazah berdiri kemudian beliau duduk gak berdiri lagi setelah itu jadi perintah yang awalnya ada jenazah Yahudi Nabi berdiri kemudian dibilang kan Yahudi Rasulullah ya bukankah dia juga manusia gitu kan kata Rasulullah itu dimansuh menurut jumhur ulama oleh hadithnya Ali bin Abi Talib gitu nah ada pun yang memasang selang ya katheter katheter jadi memang kalau kalau sudah dipasangi katheter karena kondisi ya kondisi yang mengharuskan seperti itu dia gak bisa nahan kencingnya misalnya maka sah-sah saja sholatnya sholat dalam kondisi yang dia bisa sholat seperti orang yang pakai popok sama aja orang dewasa yang sedang treatment pengobatan dan kesulitan untuk normal buang air kecil atau buang air besar harus pakai popok dewasa gitu kalau memang sudah masuk waktu sholat dan sebentar lagi waktu sholatnya itu akan selesai kalau dia nunggu sampai ada yang menggantikan popoknya dulu akan lewat waktu sholat maka dia harus dahulukan sholatnya walaupun dalam kondisi popoknya itu terisi dengan najis demikian juga orang yang menggunakan katheter seperti ini itu mendapatkan pengecualian mendapatkan pengecualian karena akan sangat menyulitkan ketika dia harus lepaskan susah ada katheter ada katheter iya betul jadi kencing itu akan keluar terus kan kalau kebetulan habis diganti katheternya kantongnya dibuang ngepasi dengan waktu sholat silahkan dia sholat tapi kalau harus nunggu sampai dia diganti dulu padahal belum penuh juga kan biasanya diganti itu kalau sudah penuh kan maka dia sholat dalam kondisi apapun dia kalau bisa berbudu dia berbudu kalau nggak bisa berbudu dia tayamum kalau nggak bisa juga misalnya ini lumpuh total tapi akalnya masih bekerja ya dia sholat kalau nggak ada yang mentayamumkan dia misalnya tidak ada yang bisa mentayamumkan dia atau mewudukkan dia tetap dia wajib sholat nggak boleh kemudian wah saya nggak bisa wuduk saya nggak bisa tayamum terus nggak wajib sholat nggak wajib sholat selama akalnya masih berfungsi masih sadar dia dia wajib sholat dalam kondisi semampunya walaupun walaupun tidak pakai ngadep kiblat walaupun nggak pakai gerakan sujud dan ruku mungkin dengan isyarat mata kalau nggak bisa apa-apa dengan isyarat mata ini ruku pakai kedip kalau sujud berkedip lagi begitu ngeluk dengarnya baiklah seperti itu Ustadz jadi Bapak Rizal di Singkawang segitu ya tetap boleh sholat selama masih sadar masih hafal harus masih bisa hafal mengucapkan hafal bacaan Quran bisa dia bisa baca sendiri nggak kemudian lupa baca ini terus ngapain kalau lupa itu usul ya kalau sudah lupa dia nggak bisa sholat dengan sendirinya harus dibimbing terus ya habis ruku kalau nggak dibimbing dia nggak sadar kalau dia sedang sholat misalnya hilang kesadarannya terus jejak omong orang sekitar ini namanya sudah sudah pikun berarti ya artinya akalnya sudah nggak berfungsi normal lagi yang seperti ini tidak diwajibkan wu'ilkibar ya Masya Allah ya seremnya begitu ya baiklah Ustadz seperti itu jazah kelahiran Ustadz kepada Bapak Rizal di Singkawang seperti itu ya mengenai hadis jenazah lewat berdiri atau tidak untuk orang kafir kemudian kondisi direwat dengan katheter itu tetap bisa sholat walaupun belum diganti kemudian pertanyaan berikut datang dari telepon Ibu Miss Tiyati di Sumbawa ya Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh ya silahkan Ibu disampaikan pertanyaannya ya Pak Ustadz saya mau pertanyaan tentang surat Al-Imran yang bermaksud Buwayan dan ayat 52 ayat yang 52 Buwayan yang dimaksud dengan Buwayan Buwayan 46 berapa ayat berapa Bu ayat 46 oh 46 terus dan ayat 52 yang disebut yang disebut dengan Hawi Hawariyun oh dan ayat 61 yang disebut yang yang disebut bermu'a bermu'bah halah merubah dan dan ayat 73 yang disebut iya catat-catat 73 apa Bu 73 apa yang disebut meng menggang mengangga menggangga 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 ayat 73 sebentar sebentar ayat 73 itu bunyinya menyangga menyangga ya menyangga kemudian ya itu terima kasih yang ditanyakan ini terjemahan ya Bu ini terjemahan ya Bu ayat Al-Quran itu tidak tahu banyak artinya oh ya ini yang ibu tanyakan bahasa Onesa semua ya Bu Buayan Hawariyun Muhabala apa tadi Mubahala yang terakhir yang saya tidak jelas menyangga menyangga ayat 73 ayat 73 baik suratnya surat Al-Imran semua ya Bu ya ya surat Al-Imran ya surat Al-Imran semua Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam coba kita cari ya Bu terima kasih atas teleponnya coba kita ini dari Al-Imran ayat 46 itu wahyukal limunna safil mahdi 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 itu dari buayan ketika masih digendong maksudnya jadi antara mujizatnya Nabiullah Isa itu beliau sudah bisa bicara saat beliau masih bayi dalam gendongan itu maksudnya dibuai itu digendong artinya buayan artinya gendongan kan normal manusia gak bisa masih bayi digendong masa udah bisa bicara masih nyusu kan gak kan ini mujizat beliau sudah bisa bicara saat masih bayi dalam gendongan kemudian ayat 52 Hawaryun itu apa katanya gitu Hawaryun itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi Isa yang membela beliau ya itu artinya Hawaryun dan biasanya kalau baca terjemahan ada footnotenya itu bu yang terjemahan kementerian agama atau yang catakan Arab Saudi biasanya di kata-kata Hawaryun itu ada ada footnote ada catatan kaki penjelasan siapa sih Hawaryun biasanya ada itu nanti ibu bisa baca ya kalau lebih ingin lebih jelas kemudian Mubahalah Mubahalah jadi gini itu dilakukan oleh Nabi dengan orang-orang Nasrani dari Najran untuk membuktikan kebenaran kebenaran ajarannya Rasulullah SAW beliau menantang orang-orang Nasrani dari Najran ini untuk saling melaknat agar Allah menjatuhkan kutukan Maka panggil istri-istri kalian dan istri-istri kami juga akan kami hadirkan anak kalian hadirkan anak kami juga kami hadirkan dan diri kita sama-sama hadir kemudian kita saling beradu doa Ya Allah kalau aku yang benar dan dia yang salah laknatlah dia begitu ya Mubahalah itu salah satu cara untuk membuktikan membuktikan gitu ya kadang-kadang orang diajak diskusi masih aja nekat sudah jelas jalilnya masih alat juga yaudah diajak Mubahalah kalau begitu nah mereka gak berani diajak Mubahalah sama Nabi gak berani mereka ada pun yang terakhir ayat 73 ayat 73 itu seperti dari tengahnya menyanggah 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 betul menyanggah bukan menyanggah menyanggah itu membantah membantah artinya jadi menyanggahan artinya bantahan jadi katakanlah Muhammad sesungguhnya penyugat Allah janganlah kamu percaya agar tidak ada orang yang memberi seperti apapun yang diberikan kepada kamu atau mereka akan menyanggah kamu didahap menyanggah itu membantah membantah begitu ya Masya Allah Ya Masya Allah Ibu Yastad ya Ibu Mistiyati semangat ya Bu ya membaca Quran dan baca tafsirnya Masya Allah mantap Ibu teruskan Ibu lanjutkan Barakal'alaikum ya kami tunggu telpon-telponnya di acara berikut ya Bu ya Barakal'alaikum terus kemudian telpon berikut masuk dari Ibu Yanti di Sumbar Sumatera Barat kita sapa Assalamualaikum Fatwa TV iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh silahkan disampaikan pertanyaannya ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Bu mau bertanya Ustadz silahkan kita sedang berwudu ada sedikit jadah seperti mengambil barang yang terjatuh apakah wudu harus diulang atau boleh dilanjutkan lagi Ustadz ya ada lagi itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi wudu wudu berikutnya harus berdekatan nah batasnya apa sih yang keberdekatan itu batasnya adalah dia sudah mulai membasuh atau mengusap ya tergantung anggotanya apa ya kalau anggota yang harus dibasuh dibasuh kalau kepala cukup diusap gitu ya dia sudah mulai menggarap anggota wudu berikutnya sebelum anggota itu kering dari air dan keringnya ini di di tempo waktu yang normal yang wajar misal ini lagi kencang anginnya banyak angin bertiup sehingga lebih cepat kering bukan itu patokannya bukan itu jadi patokannya tidak sedang angin bertiup tidak di ruang ber AC di ruang biasa-biasa aja kira-kira kalau kita basahin lengan kita gitu ya sampai siku berapa lama dia butuh waktu untuk kering selagi jedanya tidak lebih dari itu maka wudu ini tidak perlu diulang iya tapi misalnya ini tengah-tengah wudu baru kumur-kumur HP bunyi kering-kering diangkatkan di telpon selesai ngobrol dimatiin eh setengah jam dia ngobrol nah ini harus diulang kalau begini karena udah kering pasti kan setengah jam atau 15 menit atau 15 menit normalnya udah kering juga 15 menit tapi kalau 2 menit 3 menit wajarnya orang kalau gak di ruang ber AC gak banyak angin dia gak gak akan kering masih ada basah-basahnya lanjut aja gak ada masalah jadi dalam waktu yang wajar ketika air itu kering nah sekarang begini ceritanya mengambil sesuatu kata ibu tadi jatuh sesuatu itu diantara pakaian atau diantara kasur dan membuat tangan kita itu terpaksa kering karena bergesekan dengan bandar tersebut yang lain retaknya di kolong misalnya bukan kondisi normal itu bukan kondisi normal ya antum kalau wudu gak usah jeda aja antum wudu antum lah pakai anduk ya kering juga mas punggi kan dikeringin itu itu keringnya karena dia nempel nempel di di kain dia di kain gak masalah jadi masih bisa lanjut dalam waktu yang tidak boleh terlalu lama begitu ya apa namanya muwalah muwalah al muwalah muwalah itu persinambungan ya atau apa terjemahannya ya ya tidak terputus tidak terjudah terlalu lama mungkin gitu ya tidak terlalu lama begitu ya ibu Yanti bisa paham ya selama gak jedanya gak lama banget gitu ya langsung diambil bendanya langsung lagi lanjut langsung kepala dan teruskan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Abu Zaid di Kalimantan Tibur Balikpapan begini Assalamualaikum Ustaz Wawen izin bertanya Ustaz bagaimana hukum bagaimana hukum menjadi atlet bela diri kickboxing untuk mewakili kota dan hukum menjadi sebagai pelatihnya tanda tanya karena saya menjadikan bonus kerjuaraan tersebut untuk kebutuhan keluarga saya Ustaz kepala iyalah pasti itu yang jadi masalah Nabi ngelarang kalau kalian ingin mukul jangan pukul kepala jangan pukul muka kalau kalian itu berkelai jangan serang kepala jangan serang muka jadi ini yang jadi masalah ada larangan yang jelas disini apalagi ketika lawan tandingnya ini adalah orang yang tidak boleh dia lukai adapun saya ingin bekerja itu bukan profesi yang menghalalkan dia untuk melakukan hal tersebut kan tidak dipaksa seseorang untuk harus bekerja di bidang itu masih ada kok lapangan pekerjaan yang lain jadi jadi atlet bela diri bagus ya cuman ketika dia gunakan tendangannya atau pukulannya ini diarahkan ke muka lawannya hanya supaya dia menang kemudian dapat duit dapat juara nah ini gak dibenarkan yang seperti itu ya gak dibenarkan ya gak ada lagi bela diri yang gak pukul muka semua pukul muka makanya jadi kalau cuman dia jadi pelatih saja kan bisa saja kan anggota apa ilmu bela diri itu untuk untuk ya namanya dia bela diri gitu ya ketika ada yang nyerang dia bela kalau ini kan enggak ini kan buat mata pencaharian cari duit gitu loh ya para sahabat lu juga belajar bergulat belajar bela diri tapi bukan untuk cari duit begitu enggak dipakai ketika perang jelas musuhnya iya begitu begitu jadi bapak Abu Zaid jangan ya pak ya pilih pekerjaan lain insyaallah cari ridhonya Allah ya dilarang sudah baik ustaz jasa kelahiran atas nasihatnya untuk bapak Abu Zaid kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Eko Rudianto di Seduarjo Jawa Timur bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya ustaz ketika sedang di Madinah kemudian pergi ke masjid Kuba untuk sholat dan akan katanya akan mendapatkan pahala umroh di tiap kedatangannya meskipun datangnya setiap hari dalam kurung tidak di hari Sabtu seperti di hadis kurung tutup atau lebih dari sekali perharinya ini bagaimana ya ustaz jasa kelahiran ya memang hadisnya ada dua ya ada yang menyebutkan yang sifatnya adalah ucapan Nabi siapa yang bersuci di tempat tinggalnya kemudian dia mendatangi masjid Kuba lalu dia sholat satu sholat sholat sekali di sana maka itu pahalanya seperti umroh ada hadis yang menceritakan prakteknya Nabi karena Nabi SAW yaiti masjid Kuba kulla sabtin rakiben wamasyin Nabi punya kebiasaan mendatangi masjid Kuba kulla sabtin itu artinya setiap pekan maksudnya setiap pekan tidak harus di hari Sabtu tidak setiap pekan maksudnya baik beliau datangnya itu pakai kendaraan ataupun jalan kaki jadi batasannya sepekan sekali baru dapat ganjaran itu bukan batasan sih mas Bunggi bukan batasan karena hadis ini tidak dalam rangka berapa maksimal berapa kali seseorang boleh datang enggak enggak ada batasan ini kebiasaannya Nabi karena kan juga lokasi beliau di masjid Nabawi kan itu perlu jalan dulu gitu loh tapi bagi orang-orang yang diberi kemudahan untuk lebih dari satu kali silahkan ya begitu ya dan tidak tidak berarti tidak berarti juga beliau melakukan itu di waktu-waktu sholat fardu belum tentu boleh jadi di waktu duha karena tentunya waktu sholat fardu yang paling abdul di masjid Nabawi karena seribu kali sholatnya ya betul gitu kan tapi kalau sholat yang lain kan enggak ada masalah bisa di tempat lain ya begitu bagusnya duha ya sholat sunnah ya jadi kalau memang dia ingin sering-sering saran ana di selain sholat fardu sholat duha misalnya kan longgar itu waktunya ya bisa-bisa jalan ke sana pada saat itu aja jangan sekitar waktu duha yang setelah barak oleh fikrim atas jawabannya wah beruntung sekali bisa duha di sana terus kemudian pertanyaan berikut ini dari ada telepon masuk tapi kita coba tunggu sebentar sesaat ya sedang dilayani coba kita nantikan sesaat ya baik 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 dari bapak siapa dimana dari hamba Allah di Jawa Barat ya dari hamba Allah di Jawa Barat kita coba Assalamualaikum Fafat TV Waalaikumsalam ya bapak silahkan disampaikan pertanyaannya pak ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Tafadol ingin bertanya Ustaz silahkan pak mengenai di Mekah Ustaz yang mau saya tanyakan kalau kita sholat di Masjid Al-Haram Fafatnya 100 ribu kali lipat Ustaz ya ya di luar Masjid Al-Haram katakanlah di Jabal Nur atau di Azaziah atau Sizia apa Azaziah gitu Ustaz ya lalu satu lagi di Sizia apakah kita sholat di Masjid di sekitar sana itu masih di Tanah Haram apakah sama Assalamualaikum derajatnya dengan kita sholat di Masjid Al-Haram Ustaz ya sebentar pak jangan diputus dulu ya tadi Aziziah Jabal Nur sama apa lagi Aziziah sama Sizia 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 mungkin ayah Sizia itu semua masih wilayah Tanah Suci pak Jabal Nur masih wilayah Tanah Suci Aziziah juga Sizia juga jadi insya Allah menurut Jumhur Ulama masih dapat pelipat gandaan 100 ribu kali pak insya Allah jadi bukan kita seperti orang apa orang yang awam sebagian mengatakan hanya sholat di Masjid Al-Haram saja kita dapat fadilah 100 ribu 100 100 ribu di luar Masjid Al-Haram walaupun di Tanah Haram tapi tidak mendapatkan pahala tersebut tidak seperti itu Pertama itu bukan pendapat orang awam memang ada sebagian ulama kita yang memahami hadith itu yang dimaksud Masjid Al-Haram adalah masjid yang ada kaabahnya tapi yang lebih kuat dari segi pendalilan adalah seluruh wirayah Tanah Haram jadi memang ada khilaf dalam masalah ini yang lebih kuat yang saya sebut orang awam tadi dari rombongan haji kami kemarin mengatakan bahwa kalau tidak sholat di Masjid Al-Haram kita sholat di luar Masjid Al-Haram pahalanya tidak akan sama itu yang saya sebut orang awam kalau tidak akan sama itu betul tidak salah karena apa kan pahala ini ada yang sifatnya karena tempatnya dia dilipat gandakan sampai seratus ribu kali ada pahala karena jumlah jamaahnya Nabi SAW mengatakan solatnya seseorang dengan satu makmum lebih baik daripada solatnya dia sendirian solatnya dia dengan dua makmum lebih baik daripada solatnya dia sama satu makmum saja makin banyak makmumnya jamaahnya makin besar makin afdol nah pasti kan gak mungkin ada masjid yang jumlah jamaah solatnya lebih banyak daripada masjid Al-Haram gak mungkin artinya dari sisi ini betul pak gak salah tapi kalau pelipat gandaan seratus ribu kali itu banyak ulama yang memfatwakan itu tidak hanya pada masjid yang ada kaabahnya tapi semua masjid di area tanah suci makah dan cukup banyak ada belasan ayat yang menggunakan istilah masjid al-haram tapi yang dimaksud adalah seluruh area tanah suci bukan hanya masjid yang ada kaabahnya itu contohnya subhanallah asra biabdihi laylan minal masjidil haram ilal masjid aqsa Allah mengatakan minal masjid haram padahal nabi itu memulai isra'nya bukan dari masjid yang ada kaabah tapi dari rumahnya Ummu Hanek binti Abi Talib dari rumah sepupu bahkan istilah kaabah saja dalam ayat Al-Quran hadiyan balikul kaabah hewan hadiyu itu hewan yang akan dikurbankan musim haji itu itu kata Allah balikul kaabah sampai ke kaabah maksudnya apakah bangunan kaabah kambingnya harus diajak sampai ke sana baru dipotong gak ada satupun yang memahami begitu mereka mencukupkan dipotong di tanah suci cukup syaratnya dia masuk ke tanah suci dipotong tanah suci mau dipotong di minah mau di musdalifah mau di mekah pokoknya di area tanah suci padahal kata-kata kaabah disitu jelas kata-katanya kaabah hadiyan balikul kaabah tapi tidak ada yang memahami harus melihat kaabah dulu itu binatang gak ada gak ada ya begitu saya difahami ya pak bapak itu yang lebih kuat silahkan silahkan waktu di arafah itu apakah disunahkan kita saat wukuf kita di jabal rahmah itu atau cukup kita di tenda berdiam diri ini terakhir ya pak kan itu tidak secara otomatis pak karena nabi s.a.w. ketika wukuf di atas bebatuan di jabal rahmah nabi bilang begini wakuftu hahuna wa'arafah kulluha mowkif aku wukuf disini tapi seluruh wilayah arafah adalah tempat wukuf jadi karena kebetulan aja nabi milih disitu gitu ya tapi tidak menyuruh kalian wukuflah di jabal rahmah tidak wukuf itu mana yang bisa membuat kita khusyuk itulah tempat yang kita pilih karena yang penting ketika kita wukuf itu kita bisa khusyuk disitu kalau mau di bawah dalam tenda boleh di bawah pohon kalau kita berdoa maka kita menghadap ke kiblat tetap bukan menghadap ke jabal rahmah tapi menghadap ke kiblat tapi mau wukufnya dimana silahkan mau berdiri duduk mau dalam tenda mau di luar tenda silahkan yang penting di wilayah arafah walau ya bapak sudah dapat dipahami ya terima kasih barakat wikumsalam warahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah semoga bapak yang bertanya di jawa barat tadi cukup banyak pertanyaan masya Allah bermutu sekali semoga bisa mencerahkan kita semua yang mengenai tanah maka itu tanah haram itu dimana saja kemudian mengenai wukuf tadi dimana saja posisinya dalilnya seperti itu barakat alhamdulillah dengan jawaban antum kepada bapak di jawa barat tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini alhamdulillah semoga Allah memberikan berkeberkan atas ilmu yang dititupkan kepada antum dan alhamdulillah semoga kita dipertemukan kembali di acara pekan depannya acara boleh saya kami tutup silahkan alhamdulillah pemirsa fatwa tv sudah tuntas sore hari ini alhamdulillah semoga Allah mempertemukan kita lagi di pekan depan hari yang sama jam yang sama usad yang sama insya Allah kita tutup dengan kabratul majlis wabiyamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh